Nah disini teman-teman, kamu cari advance yang ini ya. Nah disini, di advance ini teman-teman, kamu cari yang namanya magic packet. Turun ke bawah teman-teman, ini dia ya, wake on magic packet ini. Ini kan enable teman-teman, coba kamu disable dulu. Setelah itu kamu oke kan, di bawah juga ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, selamat datang kembali ke channel saya. Hari ini saya kembali menjumpai kalian untuk memberikan satu tutorial permintaan. Judul video kita hari ini adalah Cara atasi sistem interrupt gunakan CPU yang tinggi. Teman-teman, apakah sistem interrupt yang ada di task manager kamu juga menggunakan CPU yang tinggi teman-teman? Saya kasih lihat ya, contohnya teman-teman. Ini teman-teman, sistem interruptnya ini sebanyak 38,9%. Ini CPU teman-teman ya. Yang pertama ini CPU yang ini adalah, yang kedua ini adalah RAM. Atau yang seperti ini teman-teman, yang tinggi banget ini. Kamu lihat sini teman-teman. Ini sistem interruptnya sampai 100%. Sedangkan di memory-nya hanya 0%. Ini tinggi sekali teman-teman. Nah, kalau kamu mengalami yang seperti itu, seperti teman kita nanti saya akan perlihatkan. Saya mau kamu tonton video ini. Let's get started. Teman-teman, kalau kamu baru melihat video saya, baru menyaksikan channel saya ini, tolong bantu saya dengan cara subscribe. Dan kalau kamu sudah subscribe, jangan lupa kamu tekan ekon bell-nya agar kamu tidak ketinggalan dengan notifikasi ketika saya meluarkan video yang terbaru. Oke, teman-teman sekalian. Saya akan beritahu dulu ya orang yang memintanya ini. Ini dari Avik Gaming 26. Bang, mau nanya sistem interrupt itu apa? Soalnya makan CPU-nya itu tinggi sekitar 30% sampai dengan 50%. Cara ngatasinya gimana? Saya sudah jawab teman-teman. Dan jawaban saya ini akan saya share juga sama teman-teman sekalian. Rekan-rekan, apa sih sistem interrupt itu? Saya buka dulu ya. Saya punya task manager teman-teman. Mudah-mudahan di task manager saya itu tidak tinggi sistem interrupt saya. Ciri-ciri teman-teman. Kalau dia tinggi itu pasti ada di atas. Ya, seperti ini kamu tahu sih ya saya sedang pakai ini. Dia menggunakan 10%, 11% CPU-nya ya. Sekarang coba, karena di sini nggak ada. Saya akan search di sini teman-teman. System interrupt. Ini sudah ada teman-teman ya. Kamu lihat di sini teman-teman. Saya hanya menggunakan 0% saja CPU-nya. Memorun juga 0%. 0,3, 0,4, sekarang 0,2. Ini alhamdulillah. Kamu sudah ada teman-teman. Kalau kita bandingkan dengan yang aneh-aneh ini teman-teman. Ini gede banget teman-teman. Kamu lihat di sini ya, sistem interruptnya itu sampai 38%. Ya, memorinya 0%. Nah, teman-teman. Apa itu sistem interrupt? Sistem interrupt itu teman-teman, itu adalah bagian penting dari Windows kamu yang berkomunikasi. Atau yang mengatur komunikasi antara sistem dengan hardware di komputer kamu. Perlu kamu ketahui ya bahwa kamu tidak bisa ya. Kamu nggak bisa yang namanya entas atau disable tidak ada. Beda dengan yang lainnya ya. Kamu lihat di sini ini tidak ada disable-nya teman-teman. Nah, sekarang nih misalnya kita kembali lagi ya. Kita matikan dulu ini sistem interruptnya. Search-nya ya. Trat process di sini teman-teman. Nah, kalau kamu lihat di sini teman-teman. Rata-rata kamu bisa entas di sini. Ya, ini juga misalnya ada stop ini. Kamu bisa entas. Tapi yang sistem interrupt itu memang tidak bisa teman-teman. Dan kalau kamu menggunakan high CPU usage ini. Penggunaan CPU-nya tinggi teman-teman. Maka mari kita jalankan beberapa yang harus kamu ketahui. Yang pertama teman-teman. Coba kamu restart dulu komputer kamu. Setelah itu kamu lihat kembali. Apakah yang namanya sistem interrupt itu sudah turun atau tidak. Biasanya teman-teman dengan merestart itu bisa. Tapi kalau kamu biarkan saja. Tentu saja itu tidak baik. Ya, jadi kamu restart aja lah. Kamu punya PC ya. Kemudian kamu lihat hasilnya. Nah, kalau masih tinggi juga teman-teman. Ya, setelah kamu restart maka kita masuk kepada cara yang kedua. Ya, ini please update driver kamu teman-teman. Cara ini gimana? Kita masuk ke device manager. Nah, teman-teman. Kamu lihat baik-baik ya. Mana yang warna kuning. Di sini ada warna kuning atau tidak. Ya, segera kamu mengupdate-nya teman-teman. Saran saya teman-teman. Yang kamu butuhkan untuk mengupdate ini. Yang pertama ini display adapter VGA kamu. Ya, kamu klik kanan lalu update driver. Ya, kalau kamu lagi online silahkan search for driver. Person lain. Alhamdulillah, the best driver for device already installed. Itu punya saya teman-teman ya. Atau bisa juga selain daripada display adapter atau VGA. Ini VGA teman-teman ya. Juga yang namanya kamu punya Wi-Fi teman-teman. Wi-Fi kamu itu adalah ini. Network adapternya. Silahkan kamu cari yang mana punya kamu. Saya nggak tahu. Yang jelasnya kamu juga harus mengupdate. Daripada network adapter kamu. Atau yang namanya Wi-Fi ataupun Ethernet kamu. Jadi itu cara yang kedua teman-teman. Nah, cara yang ketiga. Kalau itu sudah kamu lakukan dan belum berhasil juga. Kamu matikan fast startup kamu. Ya, ini cara ketiga teman-teman. Cara gimana? Kita masuk control panel. Kita buka control panel teman-teman. Nah, di sini kamu masuk kepada power option. Yang ini. Kemudian kamu masuk choose what the power buttons do. Lalu kamu klik ini. Dan kamu tolong matikan ini. Fast startupnya ini. Ya, setelah itu kamu lihat. Kamu restart dan kamu lihat hasilnya. Semoga saja ya sistem interruptnya itu sudah tidak tinggi lagi teman-teman. Itu cara yang ketiga. Nah, kemudian cara yang keempat. Ini juga manjur teman-teman. Ini matikan magic packet. Cara menemukannya gimana? Kita masuk kembali ke device manager teman-teman. Device manager. Ini device manager. Nah, di sini teman-teman. Kita masuk kepada. Kamu cari network adapter kamu. Alhamdulillah ini langsung mendapat. Ini network adapter teman-teman. Nah, karena saya sedang menggunakan Ethernet. Atau saya sedang menggunakan kabelan. Saya lebih suka menggunakan kabelan teman-teman. Kebanding Wi-Fi ya. Wi-Fi itu terkadang naik turun. Saya akan menggunakan ini teman-teman. Intel Ethernet controller ini. Punya kamu saya nggak tahu. Yang jelasnya kalau kamu menggunakan Wi-Fi cari Wi-Fi-nya. Kalau kamu menggunakan kabel cari Ethernet. Kamu klik kanan. Kamu masuk properties. Nah, di sini teman-teman. Kamu cari advance yang ini ya. Nah, di sini di advance ini teman-teman. Kamu cari yang namanya magic packet. Turun ke bawah teman-teman. Nah, ini dia. Wake on magic packet ini. Ini kan enable teman-teman. Coba kamu disable dulu. Setelah itu kamu oke kan. Di bawah juga ini. Wake on magic packet from S5. Tapi yang paling penting ini teman-teman. Kalau ini juga kamu matikan juga begini. Setelah itu kamu lihat hasilnya. Mudah-mudahan sudah baik teman-teman. Jangan lupa ya. Dua-duanya ini matikan. Terutama yang ini. Wake on magic packet ini. Itu cara yang keempat teman-teman. Nah, kemudian. Cara yang kelima. Kamu cek kerusakan hardware kamu. Terutama untuk yang namanya SSD kamu. Ataupun HDD kamu. Dan juga RAM kamu. Jangan sampai HDD kamu mengalami kerusakan. Ya. Kita lihat. Sini teman-teman. Caranya gimana? Misalnya ini ya. Ini kamu klik kanan. Properties. Kamu masuk kepada tool sini. Kemudian kamu cek. Yang ini teman-teman. Cek ya. Kita lihat cek dulu. Alhamdulillah. You don't need to scan this drive. Punya saya gak ada masalah teman-teman. Oke, kamu lihat situ ya. Nah, kalau kamu ada masalah berarti kamu uruskan dulu. Itu cara yang kelima teman-teman. Kemudian cara yang keenam. Ini yang paling penting teman-teman. Salah satu penyebabnya. Kamu mengalami sistem interrupt yang tinggi ini sampai 38. Bahkan mungkin sampai 100% teman-teman. Ya, kamu lihat sini ya. Bahkan sampai 100% ini. Itu karena kamu tidak pernah update Windows kamu teman-teman. Jadi saran saya please update Windows kamu teman-teman. Caranya gimana? Kita masuk Windows logo plus E setting. Di setting ini ya. Kita lihat sini. Windows update. Buka. Terakhir saya cek itu 38 menit yang lalu teman-teman. Sekarang coba kita cek kembali ya. Apakah ada atau tidak. Oke, alhamdulillah ya. You are up to date 9.13. Sekarang pun di jam saya 9.13 teman-teman. Jadi jangan lupa ya teman-teman. Ini paling penting sekali teman-teman. Jadi salah satu penyebabnya karena kamu tidak pernah update Windows kamu. Makanya sistem interrupt kamu itu tinggi. Dan yang terakhir teman-teman. Ini juga penting nih. Mungkin saja kamu sudah 2 tahun beli laptop. Sudah 3 tahun pakai desktop kamu. Kamu tidak pernah update BIOS kamu. Ya, jadi teman-teman. Kalau kamu mengalami seperti itu. Please juga update BIOS kamu teman-teman. Saya ada 2 video mengenai update BIOS ini. Yang ini silakan kamu tonton. Mengenai Asus laptop. Dan yang ini adalah mengenai yang namanya Intel. Kebetulan yang kamu sudah tonton ini. Saya sedang menggunakan Intel teman-teman. Alright, I guess that's it. Saya kira 2 lagi teman-teman ya. Jadi video kita hari ini adalah. Cara atasi sistem interrupt gunakan CPU yang tinggi. Jadi kalau sistem interrupt kamu menggunakan high CPU usage. Atau penggunaan CPU nya tinggi. Silakan kamu jalankan semuanya. Thank you for watching folks. Thank you for watching friends. Peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.